Capung Capung diperkirakan telah terbang di bumi selama sekitar 300 juta tahun lamanya. Sebagian besar spesies capung ditemukan di daerah tropis. Capung adalah hewan yang termasuk ke dalam famili Odonata. Dalam bahasa Inggris, capung disebut dengan dragonfly. Hal ini disebabkan karena awalnya serangga ini dikira sebagai seekor naga, sebelum berubah menjadi capung. Capung sendiri diklasifikasikan sebagai karnivora atau hewan pemakan daging. Mereka biasanya memakan nyamuk, ngengat, semut, rayap, lebah, kupu-kupu, dan lalat. Selain itu, capung juga memakan larva, berudu, dan ikan kecil. Capung dewasa dapat memakan sekitar 50 nyamuk dalam sehari, sehingga berperan sebagai pengendali nyamuk yang alami. Capung memiliki dua pasang sayap, sehingga tidak perlu mengepakan sayap secara bersamaan. Mereka mengepakan sayap sekitar 30 kali per detik. Kecepatan terbangnya dapat mencapai 100 km per jam. Sayap depan capung sedikit lebih panjang dibandingkan sayap belakang yang berguna untuk membantu kecepatan dan kemampuan manuver saat terbang. Cara terbangnya ini mirip dengan helikopter. Mereka bisa terbang maju, mundur, ke atas, dan ke bawah. Capung juga mampu terbang melayang akibat otot terbang yang kuat dan sayap yang bisa bergerak secara independen. Capung juga mampu membedakan antara cahaya warna, ultraviolet, dan bahkan cahaya terpolarisasi. Kemampuannya ini memungkinkan capung bisa mendeteksi refleksi dalam air. Setiap mata majemuk capung mengandung sekitar 30 ribu lensa individu. Selain itu, mereka memiliki sudut pandang penglihatan 360 derajat karena posisi mata mereka. Capung menghabiskan sebagian besar hidup di bawah air sebagai nympha. Dan rentang hidup capung dewasa hanya sekitar satu bulan saja. Terima kasih telah menonton!